Intro Halo, saya wet running plan Halo juga, langsung setaku tercinta Halo juga, kuinsel yang lagi mandi Gak mau diganggu Oke, semoga hari ini kita semua selalu di dalam keadaan sehat, sejahtera dan juga bahagia Terima kasih Nah, sahabatku tersayang, terima kasih juga sudah selalu seti ya Untuk meluangkan waktu menunggu premiere dan menyaksikan video-video dari trending plan Nah, kali ini saya pasti akan berusaha untuk selalu menyajikan informasi-informasi Yang dapat menjadi referensi bagi para sahabat yang sedang mencari info tentang tanaman hias Kali ini sahabat, saya akan bercerita tentang pengalaman saya Masih tentang merawat dari family Maranteceae Yaitu adalah tanaman kalatea Wilson Princep Nah, seperti apa sih Wilson Princep itu? Nah, Wilson Princep itu adalah jenis kalatea yang dia itu biasanya meninggi ya Dia hampir sama-sama kalatea pikok Dan dia mempunyai dahan-dahan yang tinggi menjulang dari akalimpangnya Ini dia nih, aku kasih contoh ya Sebentar Nah, ini dia Ini adalah Wilson, kalatea Wilson Princep Tuh, kalau sahabat bisa perhatikan ya Wilson Princep ini dia mempunyai dahan-dahan yang tinggi Nah, seperti ini sahabat Dahan-dahannya dia tinggi menjulang dan dia lebih terlihat ramping ya Tuh Dahan-dahannya Oke Dan dia memang tumbuh dari akalimpang Selanjutnya Untuk daun-daunnya sendiri nih Daun-daunnya sendiri dia sangat khas ya sahabat tuh Kalau sahabat Biasanya si Wilson Princep ini Biasanya dia tingginya itu bisa mentok di 60 cm Nah, memang bentuk daunnya sendiri agak unik Dia bentuknya itu memanjang dan sedikit lebar ya Dengan ujung-ujungnya yang sedikit melancip Dia bulat tapi sedikit lancip di tepian ujungnya sahabat Tuh Nah, lebar daun dewasa itu bisa sekitar sampai dengan 15-16 cm Cantik banget ya Dan panjang daunnya itu bisa sampai dengan 40 cm Nah, warna dari permukaan si daunnya sendiri Oke Warna dari permukaan daunnya sendiri itu Dia berwarna hijau agak muda ya sahabat Warna hijau agak muda Dengan variasi goresan hijau tua yang cukup lebar Nah, ini pada posisi urat tengahnya Di bagian tengah sini ada variasi hijau tuanya sahabat Tuh Nah, lalu di tepian sekelilingnya Seperti kayak ada frame gitu ya Bias warna hijau tua Cantik banget dia Dan teksturnya sendiri Tekstur daunnya sendiri Jadi, kalau kita raba itu Si venasinya itu atau urat daunnya itu sangat terasa Jadi, dia kayak terasa seperti bekas-bekas lipatan Kayak bekas-bekas lipatan Seperti ini sahabat tuh Nah Kalau kita perhatikan lagi Dari tepi belakangnya juga sama Dia warnanya cenderung ungu Dan kelihatan sekali Venasi daunnya Warnanya ungu tua ya sahabat ya Tuh Tapi Yang memang harus jadi konsentrasi sahabat adalah Untuk membedakan ya Dengan kalatea lainnya Yaitu Permukaan atas daunnya Corak dari permukaan atas daunnya Ini yang menentukan mereka mempunyai nama apa Nah, inilah dia Kalatea Wilson Prisome Cantik ya sahabat ya Dan dia lebih terlihat Bukan terlihat Dia lebih mengkilat Dibandingkan Jenis kalatea lainnya Nah Biasanya Warna dibalik daunnya ini Dia akan sedikit berubah Tergantung faktor cahaya yang didapat sama mereka Tuh Pokoknya cantik-cantik sahabat Dan ini termasuk Jenis kalatea yang harganya Sebenarnya sedikit bersahabat ya Harganya yang lumayan ekonomis Tapi untuk saat ini Karena memang kondisinya Kalatea itu sudah semakin naik Dan digemari Jadi lumayan Cantik ya sahabat ya Untuk disini sendiri Hai Insol Jatuh awas Nah potnya Aduh 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 Nah Untuk perawatan sendiri Lumayan cukup Gak terlalu repot Sebenarnya sahabat ya Cuman memang yang pertama-tama kali kita Aduh Maaf nih sahabat Oke mau kemana Oh maunya disitu Baik Oke baik Maunya disitu katanya Nah Beginilah sahabat Hatticnya Quinsel hari ini Karena dia sudah cukup tidur Nah Sahabat untuk perawatan kalatea Wilson Prinsip ini sendiri Memang Sebenarnya gak terlalu rumit ya Cukup muda Tapi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan Salah satunya adalah cahaya Karena Si Wilson Prinsip ini Membutuhkan Cahaya yang terang Sesungguhnya Tapi Dia jangan sampai terbakar sahabat Karena memang Dia sangat sensitif sama panas Jadi ada beberapa contoh kejadian Waktu saya coba untuk Observasi ya Kira-kira dimanakah letak mereka yang tepat Nah itu dia Ternyata mereka sangat tumbuh baik Dan Sempurna Serta subur Ketika saya taruh di tempat yang Cahayanya Sedang Tapi Cukup terang Dan juga Ternah ungi Nah selanjutnya Untuk pengairan Untuk pengairan sendiri Biasanya Saya Memberikan Atau menyiram mereka itu Cukup dengan seminggu dua kali Nah mereka ini kan tanaman yang suka dengan kelembapan ya Tapi Mereka juga gak suka Kalau akar-akarnya terendam Jadi memang kita harus fleksibel Dan kita harus sering-sering Memperhatikan mereka Kalau memang musim kemarau Cenderung Si media tanam ini akan mudah menguap Kadar airnya Jadi kita harus sering-sering ngecek Dan itulah saatnya kita untuk menyeram mereka Selanjutnya Saya sahabat untuk media tanam Saya untuk media tanam Untuk seluruh tanaman Sesungguhnya Saya gak pernah repot Atau pusing ya Karena pada dasarnya Tanaman itu akan tumbuh sangat Subur Ketika kita memberikan mereka Media tanam yang poros Poros itu dalam artian Mereka mempunyai Air rasa yang baik Ditunjang dengan Drenase pot yang Cukup baik Nah contoh media tanamnya itu Untuk kalatea sendiri Saya menggunakan Pengalaman saya ya Saya menggunakan sekam bakar Nah saya campur dengan kokopit Dan saya berikan humus bambu Supaya dia lebih padat ya sahabat Lebih Selain itu juga humus bambu Mengandung nutrisi yang sangat baik Nutrisi alami Yang sangat baik Untuk tanaman Nah perbandingannya Saya cukup berikan Perbandingan 1 Banding 1 Banding 1 Untuk ketiga item tersebut Nah campuran itu Sudah cukup Memberikan Apa ya Air rasa yang baik Sehingga Ketika kita menyiram Air tidak tergenam Di dalam media tanam Sehingga si Akar-akar itu Tidak terendam Jadi tidak akan Si Tidak akan terjadi Menghindari ya Terjadi pembusukan Karena si akar-akar itu Bisa menyerap Oksigen yang mengalir Di sela-sela Ruang dari media tanam Nah itu pokoknya Pengalaman kami Sahabat Jadi Sahabat boleh tiru Karena Hasilnya Mereka Tumbuh sangat subur Aduh Kuinsel Nah selanjutnya Kalau sahabat bertanya Saya kasih pupuk Nggak sih Gitu kan Di tanaman Kalau tiap Wilson Prinsip saya ini Gitu kan Saya kasih pupuk Mereka Saya berikan pupuk Tapi saya berikan pupuk Itu Seperti ini ya Ini saya kasih Dekastar dia Paling sekitar Ya Empat bulan sekali Atau lima bulan sekali Baru saya berikan kembali Karena ini termasuk Jenis pupuk Yang slow release Dalam artian Itu Dia lama ya Untuk Melebur Dengan media tanam kita Tapi Sahabat juga bisa Memberikan Pupuk coran ya Dari MPK Karena ini kan Dominan warna hijau ya Boleh menggunakan Pupuk yang mengandung Apa Kadar nitrogen tinggi Untuk membantu Proses Pembentukan Klorofilnya mereka Pada saat Si Fotosintesis Jadi hasilnya cantik Pokoknya nanti Selanjutnya Hama Kalatea itu Rentan dengan Hama Saya pernah menemukan Kondisi saya harus Memangkas Habis seluruh Kalatea saya Gitu kan Karena apa Karena memang Hama pada Kalatea ini Kan dia Menyukai Kelembapan Otomatis Si hama-hama itu Sangat senang Dengan kondisi lembab Nah Seperti itu Sahabat saya Biasanya Melakukan Pemangkasan tanaman Menyisakan Satu atau Dua helai daun Terus Sudah gitu Tapi sebelumnya Kita cuci bersih dulu Hingga tidak ada Hama atau kutu Ataupun apa Yang menempel Pada permukaan daun Atau batang Nah Setelah itu Kita bisa bersihkan Akarnya dengan baik Dan hati-hati Tapi Selanjutnya Jangan kita tanam Di media tanam Yang bekas dia Kita harus mengganti Potnya Dengan pot yang baru Serta media tanam Yang tentunya Sudah steril Karena bisa jadi Tanah lembab Atau media tanam Yang terlalu becek Itu Mengundang Bakteri Atau penyakit-penyakit Lainnya Buat tanaman kita Nah Seperti itu Sahabat Pokoknya tunggu Sekitar beberapa Minggu Nanti ketika Tumbuh Tunas baru Itu artinya Tanaman kita Sudah mulai Tumbuh sehat Nah Kalau sahabat Ingin memperbanyak Seperti saya Saya memiliki Beberapa Pot Dari Kalatea Wilson Prinsip saya Ini saya kemarin Baru membaginya Jadi beberapa pot Karena dia bisa Menjulang tinggi ya Sahabat ya Tuh Ini saya Ini sudah siap Untuk dibagi loh Sahabat tuh Nah Si kalatea Wilson Prinsip ini Mereka itu Tunas daunnya itu Tumbuh dari Akar rimpangnya Jadi kalau Karena ini jenis apa ya Jenis jahe Kayak jahe ya Tanaman jahe Nah Di bawah Akar rimpangnya itu Mereka akan tumbuh Si tunas-tunas baru Nah Dari situlah Sahabat bisa membaginya Seperti ini Contohnya Sahabat ini adalah Sudah siap dibagi ya Ini sudah saya siap Bagi nih Mungkin saya akan Memindahkannya lagi Di pot yang lain gitu kan Kita bisa angkat Kita longgarkan sedikit Media tanamnya Kita angkat Kita bersihkan Hingga akar rimpangnya keluar Gitu kan Terus abis itu Kita potong dengan pisau Yang sangat tajam Dan tentunya harus bersih Kenapa? Karena Kalau pisau yang gak tajam Nanti pada akhirnya Malah bisa merusak Akar rimpangnya Tapi kalau pisau tajam Kita bisa memotongnya Dengan baik dan sempurna Itu nih ya sahabat Sangat gampang banget kan Pokoknya gampang banget deh Ngerawat Ngerawat Calatel Wilson Prinsip Aku agak susah sih Gitu kan nyebutnya Tapi kalau Nanti kalau sahabat Agak kurang jelas Boleh tanyakan Di kolom komentar Nah Calatel Wilson Prinsip Ini sangat cocok loh Kalau sahabat ingin Meletakkannya di Pojok-pojok rumah kita Atau di tepian rumah Di pojok-pojok ya Di pinggir-pinggir Atau di pinggir tembok Ini sangat cocok dan baik Karena dia bisa menjadi Background ya Background atau Dia sangat cocok juga Untuk tumbuhan landscape Tapi perhatikan Jangan sampai dia terjemur Dengan matahari langsung Oke sahabatku sayang Demikian ya cerita aku Tentang Calatel Wilson Prinsipnya Terima kasih sudah menyaksikan Edisi kali ini Dan jangan lupa Sahabat untuk selalu Menyalakan Nyoncek notifikasi Agar dapat update Video-video terbaru Dari Trending Plan Nah sahabat Apapun tanaman kita Rawat dan jaga mereka Dengan baik dan pun kasih sayang Salam sehat Dan bahagia Salam sehat Salam sehat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih sudah menonton Terima kasih.